Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 8 Agustus 2023 Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya Jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, silakan lonceng dan di-share ya Bagi yang mengetahui ataupun yang ingin mengetahui analisa XAUUSD pada hari ini Karena hari ini merupakan tanggal cantik 8 Agustus Oke langsung aja, terakhir analisa yang saya berikan itu Harga kan memang masih di harga demand Masih di harga demand, tetapi permasalahannya adalah Seperti sudah saya katakan kemarin-kemarin, saya katakan dari hari Kamis Kalau zona demand ini sudah pernah di-break Jadi zona demand ini sudah tidak bagus lagi untuk teman-teman nge-buy Ini terbukti dengan kemarin pada saat NFP, harga itu dibuat morat marit naik turun Ya, dibuat naik, kemudian dibawa turun lagi sekali Karena seperti yang sudah saya katakan pada saat analisa fundamental Market itu terlalu bereaksi yang berlebihan terhadap yang namanya data NFP sebanyak 187 ribu tersebut Padahal, kalau dilihat Jumlah pendapatan rata-rata per jam itu tetap di 0,4 Sedangkan untuk tingkat pengangguran sendiri drop ke angka 3,5% Yang dimana itu jauh dibawah target proyeksi dari The Fed untuk di tahun 2023 Oleh karena itu, seperti saya katakan juga pada saat analisa fundamental Itu sebenarnya masih strong untuk USD Dan itu terbukti pada saat sekarang gold itu hanya dibuat naik sebentar Dan kemudian balik lagi ke harga normal di angka 1932 Oke, untuk analisanya berarti kita 1935 ini sudah lewat 1935 ini sudah lewat Jadi teman-teman bisa delete itu Kemudian untuk area trendline di sini Padahal kemarin itu Kita memplot, saya memplot di sini ada satu area supply Di angka 1950 Tetapi ternyata harga itu hanya mampu naik sampai ke 1946 Ya, hanya naik sampai di 1946 Yang dimana ternyata harga itu naik 1946 Tujuannya adalah untuk meretes daripada trendline yang ada di sini Jadi bisa dilihat ketika dia break trendline Kemudian konsolidasi akibat menunggu data NFP Ketika data NFP keluar Yang sebenarnya itu hasilnya mix Tapi lebih condong untuk hasil bagus untuk USD Dan sesuai teknikal Ternyata dia itu naik hanya sampai meretes trendline di sini Tidak sampai ke area supply di sini Dan kemudian harga turun Jadi sebenarnya tidak ada open sale kemarin Jadi untuk trendline di sini bisa di delete juga Untuk area sendiri Untuk area sendiri H4 Kita masih ada satu area supply di sini Sedangkan untuk di daily Kembali lagi saya katakan Ketika 1940 Bisa dikatakan 1940 Sama halnya Ini kan sudah saya katakan berulang kali Ini saya ingatkan saja lagi Ini kan pada saat Mei kemarin Sampai di bulan Juni kemarin Harga itu mengalami konsolidasi cukup berat Selama satu bulan mengalami konsolidasi Yang dimana Akhir daripada konsolidasinya itu Ataupun sidewaysnya Ketika 1940 itu di break Yang ada di tanggal 20 Juni Ketika 20 Juni ini di break ke bawah Harga kemudian drop Nah Untuk sekarang Apakah harga itu akan Kemungkinan drop lebih jauh ke bawah Untuk pertanyaan tersebut Jawaban yang saya berikan adalah bisa Karena sekali lagi Ini market sudah Lewat trendline Otomatis dia sudah Change of character Bagi teman-teman yang belajar SMC Yang belajar BOS Ini sudah change of character Yang dimana market Seperti yang sudah saya katakan juga Harga Ataupun pergerakan market itu Terus membuat yang namanya Lower low dan higher low Yang dimana Disini dia buat higher low Kemudian lower low Higher low lagi Lower low lagi Dan apakah disini Membuat Higher low Tergantung Jika low disini berhasil ditutup Lebih bawah Maka ini akan menjadi Higher low yang baru Tapi untuk saat ini Memang sekarang marketnya sedang Bergerak biris Untuk saat ini Trendline disini juga sudah selesai Ya kan Kalau teman-teman mau pakai Garis Tarik Fibo Sebenarnya jika teman-teman Mau tarik Fibo Dari sini sampai sini Harga itu memang mantul Di 61,8 Tapi saya rasa Harga itu akan bisa turun Lebih jauh Turun ke bawah Menyentuh Fibonacci 78,6 Yang dimana Kalau dilihat Di time frame H4 Disitu juga pas Ada satu Yang namanya Area zona demand Kecil disini Nah disini Zona area Zona demandnya Yang dimana Sebenarnya zona demandnya Ini sudah tidak fresh Sudah tidak fresh Karena kalau teman-teman Bisa lihat disini Ketika Di tanggal 10 Juli Harga itu turun Menyentuh zona demand disini Dan kemudian Harga bergerak naik Jauh ke atas Jadi apakah Ini kita bisa Pakai untuk Apa namanya Target Kalau teman-teman Mau ambil posisi sell Saya rasa Bisa sih Saya rasa bisa Untuk teman-teman Ambil posisi sell Jika targetnya Sampai ke 19,10 Tapi sebelum itu Kita masih punya Ada satu Support become resistant Yang cukup kecil Kita masih ada Area support become resistant Yang cukup kecil Di bawah Di harga sekarang Ini saya Hapus dulu ya Vibu-nya Supaya Tidak terlalu rame Ini gambarnya Karena saya rasa Ini sudah terlalu rame Jadi kalau Dilihat Harga itu Jika dia bisa Bergerak turun Ya otomatis Harga itu Akan turun Menyentuh yang namanya Area ini Ya 16,10 Ingat Target paling bawah Adalah di 16,10 Untuk Resistance become support Yang kecil Sekarang itu Ada di 19 Berapa saya kasih Dikit ya Saya kasih 19,25 Ya Saya kasih 19,25 Karena disini Ada satu Area Demand juga Ya Yang dimana Ini membuat Harga mantul Ya 16,25 19,25 Oke 19,25 Jadi kalau teman-teman Mau ambil Posisi sell Nanti Ya Karena harga Sekarang ini Masih dalam Kondisi sideways Sebenarnya Jika harga itu Bisa turun Melewati 19,30 Dan konfirmasi Bisa break Di bawah 19,25 Nah Disana teman-teman Nanti bisa open Posisi sell Dengan target Sampai ke 19,10 Ya Kalau mau buy Bagaimana Saya rasa Kalau teman-teman Mau ambil Posisi buy Itu Lebih baik Menunggu Di 19,10 Atau break 19,50 Ya Jika harga itu Bisa naik Nanti ya Melewati 19,50 Maka target Selanjutnya Bisa sampai Area Trendline Disini Bisa sampai Trendline Disini Untuk hari ini Secara berita USD Kita Tidak ada Berita Apapun Di USD Ya Kecuali Cuma ada Trade balance Saja Yang Saya rasa Tidak akan terlalu Berpengaruh Jadi untuk hari ini Karena Minggu ini Adalah Minggu yang Sangat penting Bagi USD Yang dimana Nanti Di hari Kamis Akan ada Data inflasi Kemungkinan Pergerakan gold Akan terbatas Yang dimana 19,25 Akan menjadi Area support Saat ini Walaupun Harga itu Secara Time frame H4 Tidak ada Yang close Di bawah 19,30 Tidak ada Yang close 19,30 Tapi Lebih baik Kita pakai 19,25 Supaya Kita bisa Melihat range Yang lebih jelas Karena Kalau dipakai Di 19,30 Itu terlalu pendek Range nya Jadi Kalau teman-teman Mau ambil Posisi Sekali lagi Sabar dulu Mengingat Hari Kamis Adalah hari Yang sangat penting Ataupun main event Pada minggu ini Kita lebih baik Menunggu Salah satu Area ini Di break Antara 19,50 Break ke atas Atau 19,25 Break ke bawah Dengan target Sampai di 19,10 Yang dimana Saya rasa Analisa ini Akan bisa Terus Dipakai Sampai Di minggu ini Kecuali Pada saat Berita nanti Mungkin lebih tepatnya Analisa ini bisa dipakai Sampai berita Inflasi Nanti keluar Dan yang saya rasa Pergerakan XAU USD Pada hari ini Sampai menjelang Data inflasi Hanya sebesar Ini saja Menurut saya Saya rasa Dia tidak akan Bisa keluar Dari 19,50 Sampai 19,25 Jadi pergerakan Range nya Adalah Sebanyak 25 dolar Sebanyak 25 dolar Seperti ini Oke Jadi teman-teman Sekian saja Untuk analisa XAU USD Pada hari ini Terima kasih Sudah menonton Videonya sampai habis Terima kasih juga Sudah like Share dan subscribe Seperti biasa Dan sampai jumpa lagi Di analisa Harian XAU USD Selanjutnya Bye Bye